RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Bincang selama 50 menit ke depan mengenai teks amnesti. Jadi, teks amnesti, pemberian keringanan, dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Jadi, sudahkah Anda melunasi pajak Anda di tahun ini? Ya, kalau belum, berarti ini saatnya nih. Anda mendengarkan kami di 92,5, dan juga bisa di rri.co.id, dan juga di RRI Digital. Dan di studio saya tidak sendiri, karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sudah hadir. Kita perkenalan dulu ya, karena kata orang Rote, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi, saya sapa-sapa dulu. Selamat pagi buat Bapak Petrus Amaneha, selaku KAUPTD Penda Wilayah Rotendau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga. Apa kabar di pagi hari ini? Ya, kabar baik. Sehat ya Bapak ya? Sehat. Semoga Ibu juga dalam keadaan baik dan sehat. Amin, pasti, pasti. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio produksi Rote ya Bapak ya. Kali ini kita ketemu lagi ya, setelah lumayan lama sepertinya ya. Amnesti terakhir ya, teks amnesti terakhir. Iya, iya Ibu. Oke, baiklah. Dan narasumber kita yang berikut ada M. Romirza Iryangi Eskom, selaku PJ Samsat Rote. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Saya panggilnya sama Bapak, nama panggilannya siapa Bapak? Mirza. Bapak Mirza, oke. Dan sebenarnya kami juga masih punya nih, satu lagi narasumber kita yang akan berbincang bersama kita di pagi hari ini mengenai teks amnesti ini dari Kasat Lantas Por Restorat yang di awal, tapi kita sedang menunggu beliau ya. Oke, di pagi hari ini terima kasih Bapak Mirza sudah mau hadir di studio ya. Jadi kita akan berbincang banyak karena Bapak Mirza ini juga buat Bapak Ibu semua dari jasara harja ya. Dan kita akan mengenal lebih dekat juga jasara harja di Kabupaten Rotendau ini seperti apa dan perannya dalam teks amnesti ini seperti apa. Oke, kita menuju ke Bapak Petrus dulu. Bapak Petrus, jadi ini amnesti pajak yang kesekian di tahun ini ya. Ini kalau nggak salah sudah yang keberapa Bapak? Ya kurang lebih sudah empat kali. Di tahun ini ya? Iya. Dan tahun ini menjadi yang terakhir ya? Iya. Oke, jadi mungkin karena adakan lagi apakah ini kemudian menjadi membuat kita masyarakat Rotendau berpikir kalau apakah kami kurang menyadari gitu dalam berpajak atau seperti apa Bapak? Ada efisiensinya di sini kah? Mungkin makin berkurang masyarakat yang belum membayar pajak di awal tahun kemarin itu mungkin 400 sekarang menjadi 300 begitu. Kesedarannya makin ditingkatkan dengan adanya amnesti pajak ini. Baik Ibu. Bagi pemeriksa Pro 2 Rotendau, ini untuk tahun ini kemudian pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 10 sudah dilaunching untuk pemberian keringan pajak itu berasakan peraturan gubernur nomor 56 tahun 2023. Oke. Jadi ada tiga hal yang terisi di dalam pergub ini terkait dengan pemberian keringanan pokok pajak, kemudian pembebasan sanksi administrasi, dan juga biar balik nama kenderaan bermotor, penyerahan kedua, dan seterusnya. Tapi dasar pertimbangan dari pergub tersebut bahwa yang pertama untuk memperingati hari ulang tahun Provinsi NTT. Oh, oke. Kemudian juga di dalam pasal 70, perda, itu juga memberikan kewenangan kepada Pak Gubernur untuk mengeluarkan yang namanya keringanan pajak. Oke. Jadi untuk pemberian keringanan pokok pajak ini, bagi mereka pemilik kenderaan bermotor, apabila membayar sebelum tanggal jatuh tempo, biasanya di dalam SKPD surat ketapan pajak daerah, itu dari tanggal tersebut, apabila 1 sampai 30 hari dia belum datang kemudian membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo, maka dia diberikan pengurangan pokok pajak sebesar 2%. Oh, oke. Kemudian, 31 sampai dengan 60 hari itu 3%, dan 61 sampai dengan 90 hari itu 5%. Begitupun bagi mereka yang menunggak pajak kenderaan bermotor, 1 sampai 2 tahun itu mendapat pengurangan pokok pajak sebesar 10%, kemudian 3 sampai dengan 4 tahun, kemudian 3 sampai dengan 4 tahun mendapat pemotongan pokok pajak sebesar 20%. Dan juga bagi pemilik kenderaan bermotor, dari luar wilayah NTT yang mau melakukan BPN2, maka ada pengurangan pokok pajak sebesar 25%. Oke, 25% ya Bapak ya? 25%. Oke. Kemudian terkait dengan minat, memang untuk masyarakat Kabupaten Rotendau, dari rilis data yang kami peroleh tadi, setelah saya meminta dari bagian verifikasi, untuk pelaksanaan kegiatan kita ini, yang pertama ini, bagi mereka yang belum membayar atau yang namanya objek pajak lama, mereka tidak, ya kadang-kadang 1 atau 2 tahun, 3-4 tahun tidak mau datang membayar, mereka sudah takut. Atau mungkin dianggap nilai pajaknya terlalu besar, sehingga dengan adanya peraturan gubernur tersebut, kita membuka peluang kepada mereka untuk datang membayar. Oke, jadi ini juga mungkin adanya sosialisasi ya Bapak ya, supaya masyarakatnya kita itu jangan takut untuk datang bayar pajak, karena mentalnya kami gitu ya, biasanya 1-2 tahun kalau tidak membayar, maka oke, berpikirnya seperti yang tadi Bapak bilang ya, kayaknya sudah tunggak banyak, jadi takutnya kenapa-napa gitu, makin tinggi kita tidak bisa bayar dan lain sebagainya, jadinya yaudahlah gitu. Oke, tapi mungkin perlu disosialisasikan juga ya Bapak ya, selain di radio mungkin ya, apakah sudah ada sosialisasi di tempat lain Bapak? Baik Ibu Dina, yang saya hormati juga Pak Kaset, selamat bergabung. Bersambung, ini untuk sosialisasi kita sudah lakukan di beberapa titik yang pertama di Pasar Puselangga, kemudian kita ke Pasar Keka, kemudian ke Pasar Pantai Baru, Olah Fulihaa, dan juga nanti berlanjutnya itu ke sekolah-sekolah SMK maupun SMK. Oke, SMA dan juga SMK ya, ya pada intinya di public area ya, yang langsung bersentuhan sama masyarakat gitu ya Bapak ya. Oke, baik dan kita juga sudah kedatangan Bapak Kaset Lantas, ya Bapak ya, selamat datang dan selamat juga ya, untuk jadi Kaset Lantas Pores Ratendaw ya Bapak ya. Ini ada Bapak Ibda Ferdi Akandau Manu, terima kasih Bapak sudah mau datang dan juga berdialog bersama kami 50 menit ke depan. Hari ini topik kita mengenai teks amnesti pemberian keringanan dan pembebasan saksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Oke, dan kita sudah ada dari Lantas dan juga sudah ada dari Jasara Harja ya. Mungkin Bapak, untuk Bapak Mirsa saya lebih nyamannya sebut Jasara Harja enggak Bapak? Siap. Oke, jadi memang biasanya semuanya ini satu paket, jadi kita akan membahas kalau dari samsatnya sudah tentang teks amnesti pajak ini, berarti masing-masing sama perannya. Tapi kita kenalan dulu sama Jasara Harja di Rotendaw ini. Siap. Oke, silahkan Bapak mungkin menyampaikan sedikit profil mengenai Jasara Harja. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan mengenalkan tentang Jasara Harja. Apa Jasara Harja itu? Jadi Jasara Harja itu adalah asuransi sosial milik negara yang bertanggung jawab mengelola asuransi kesilakan lalu lintas bagi penumpang, baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki. Jadi kehadiran PT Jasara Harja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui dua program asuransi sosial, yaitu asuransi kesilakan alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kesilakan penumpang dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kesilakan lalu lintas jalan. Oke, jadi Jasara Harja ini ada di Kabupaten Rotendawa ini sejak samsat di sini kah? Ya, sejak samsat di sini. Oke, karena satu paket ya Bapak ya? Oke. Oke, nanti kita akan membahas juga bagaimana perannya juga dalam teks amnesti ini, dan sebenarnya masyarakat penasaran Bapak, karena pas kemarin kami sudah upload flyer, mereka penasaran dengan bagaimana caranya bisa mengklaim kalau kecelakaan dan lain sebagainya ya. Oke, namun kita di pagi hari ini juga akan membahas sedikit mengenai lantas ya. Lantas ya, jadi oke Bapak Ferdi, kita berbicara soal teks amnesti, pengampunan pajak, adakah imbasnya ke lantas juga? Apakah di tahun ini banyak motor yang terjaring karena mereka belum membayar pajak dan lain sebagainya? Boleh silakan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Jadi, saya kira masyarakat Rotendau harus manfaatkan situasi ini, manfaatkan peluang ini. Ini program pemerintah yang sangat membantu masyarakat. Jadi, saya kira program pemerintah yang sudah ada ini, saya sebagai asat lantas bersama dengan anggota khususnya lau lintas, kami membantu, kami membantu dari pihak UPTD maupun jasar harga untuk, yang pertama kita juga sudah mensosialisasikan tentang teks amnesti ini. Yang berikut, kami juga selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat lewat tempat-tempat titik operasi kita. operasi kita. Kita memberitahukan bahwa ini ada pengampunan pajak ini. Jadi, silakan yang mati pajak, kita arahkan kepada samsat untuk sesuai dengan apa yang ada di UPTD. Jadi, saya kira untuk berperan kita di lau lintas di lapangan, bahkan kita sudah pernah operasi gabungan juga bersama dengan Bapak Pit, Bapak Mirza di lapangan. Sudah sekitar dua kali ya. Dan ini memang sasarannya sosialisasikan kepada masyarakat. Untuk manfaatkan peluang ini, saya baik-baik, karena ada, sangat membantu, sangat membantu betul bagi masyarakat. Nah, di sini saya lihat bahwa sesuai dengan registrasi, terdaftarnya kenderaan, jumlahnya kenderaan yang ada di Rotendau ini, sampai sekarang November ini baru terdaftar contohnya Roda 2. Roda 2 itu baru terdaftar 15.000. 15.800 sekian. Nah, kalau dibandingkan, jumlah kenderaan Roda 2 yang ada di, khususnya Kabupaten Rotendau ini sekitar 17.000. Berarti, masih ada sekitar 2.000-an Roda 2 yang Bodong ya? Bodong, maupun masih liar, ataupun takut datang ketemu dengan Pak P dan Pak Mirza ini. Jadi, kita terus memberikan sosialisasi, seperti apa yang Mbak Dina bilang, berikan di pasar-pasar, di publik, ramayan, di sekolah-sekolah, untuk bisa merangkul masyarakat yang belum tersentuh oleh kita. Jadi, kami pihak laut lintas akan bekerjasama dengan pihak dasar harja maupun UPTD untuk tak pajak lah. Karena ini adalah salah satu persyaratan untuk kelengkapan kenderaan bermotor. SNK, pajak, SIM, itu adalah kelengkapan. Jadi, saya kira program ini sangat bagus. Terima kasih, Mbak. Oke, jadi harus punya itu semua ya, Bapak ya? SIM harus bawa kalau punya motor. Harus, itu harus. Dan yang pastinya juga harus taat pajak, karena kita orang Indonesia ya. Oke, baiklah. Dan untuk Bapak Petrus nih, ini dimulai tanggal berapa, berakhirnya tanggal berapa untuk teks amnesti ini, yang di bulan Desember ini? Baik, Ibu Dina dan masyarakat Kabupaten Lutendau bahwa pelaksanaan kegiatan untuk keringanan pajak, ini mulai berlaku dari tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 20 Desember 2023. Untuk sanksi administrasi, perlu saya sampaikan kepada para pemilik kenderaan bermotor, bahwa menyangkut denda maupun bunga dihapus 100%. Jadi, datang ke samsat, itu hanya membayar pokok pajak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada 1 sampai 2, ada 3 sampai 4, secara sistem itu sudah diatur, dan ketika mereka datang dan menyerahkan berkas-berkas lewat loket 1, yang sendirinya sudah terbaca. Jadi, masyarakat tidak perlu lagi merasa bahwa ada A, B, dan C. Tapi, ketika penyerahan berkas-berkas itu lengkap dan diproseskan oleh teman-teman dari loket cari, terutama dari teman-teman dari lantas, dan kemudian seterusnya itu, semuanya sudah tersistem. Dan kami melayaninya dengan hati yang penuh sukacita. Oke, jadi ini, kalau boleh tahu nih Bapak, di bulan ini nih, masih berapa banyak nih, yang belum datang atau punya kesadaran untuk datang ke kantor pajak untuk membayar pajak? Oke, data yang sementara yang kita rekap sampai dengan bulan Oktober, itu 6.156 unit. Dari 17.000. R2 ya Pak ya? Ini gabung antara R2 dan R4. Jadi masih begitu banyak ya. Jadi untuk prosentasenya itu, kalau tadi data secara keseluruhan yang disampaikan oleh Pak Kasat, tidak jauh berbeda juga dengan data yang kami miliki, jadi yang kurang lebih 46,33 persen dari posisi sekarang. Dan untuk prosentase penerimaan sampai dengan tanggal 7 Oktober, itu kita sudah mencapai 79,72 persen. Oke. Tapi itu juga kita menggabungkan dengan OP baru. Oh yang baru ya? Yang baru, ini kurang lebih ada 1.168 unit. Kalau kita punya target untuk Rotendau itu, 1.098 unit. Ini berarti sudah melampaui target. Ini berarti keadaan ekonomi masyarakat Rotendau sudah membaik. Hanya persoalannya itu bahwa, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasat dan juga Pak Mirsa, bahwa kita bahu-bahu untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor. Ini yang perlu kita lakukan penyuluhan. Memang surat-surat yang kita layangkan itu lewat gereja, kemudian masjid juga kita sudah sebarkan dan kita minta pada saat hari Minggu diwarta mimbarkan. Dan banyak yang sudah menanggapi itu, tapi kita juga masih menunggu reaksi dari masyarakat terkait dengan, reaksi maupun aksi dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan peraturan gubernur tersebut. Untuk Oktober, itu kita punya penerimaan ya, itu ini sudah antara luar wilayah dan dalam wilayah, itu mencapai Rp1.022.640.782. Itu per 31 Oktober 2023. Ini membuat kita, prosentasinya terus meningkat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ya mudah-mudahan kerjasama antara kami dengan Satlantas, dalam rangka penegakan lewat operasi kegiatan tilang gabungan, terus kita lanjutkan dari waktu ke waktu. Oke, baik. Ini sudah pasti ada kerjasama yang luar biasa ya, bersama Lantas. Dan ini juga, kita ngebahas sedikit mengenai jasar harja ini Bapak. Bagaimana caranya kalau kita mengklaim, ada syarat-syaratnya seperti apa Bapak? Boleh dijelaskan kepada kami masyarakat Rotendau? Baik Ibu, syarat-syarat untuk mengklaim jasar harja itu, kita yang pasti yang pertama itu harus ada laporan polisi terlebih dahulu. Jadi kalau laporan polisi sudah ada, biasanya kita minta, jadi yang menerima jasar harja itu biasanya korban atau kalau dia meninggal dunia, ahli waris. Oke. Jadi kalau dia korban, itu dapat biaya rawatan biasanya kan? Biar rawatan dari rumah sakit itu maksimal 20 juta. Biaya rawatan ini bukan mereka... Meninggal ya? Kalau meninggal... Beda lagi. Beda lagi. Kalau mereka meninggal, korban itu yang dapat itu ahli waris. Jadi ahli waris itu yang... Ini ya Pak, suaminya yang sah, istrinya yang sah, sama anak kandung yang sah. Syarat-syaratnya tercantum di situ. Oke. Jadi ini yang didapat ini, kalau kita lakal lantas, apakah itu dapat atau tidak Bapak? Oh, jadi ada lakal lantas itu yang tidak terjamin ada. Jadi kecelakaan lalu lintas seperti apa yang dijamin jasar harja? Kecelakaan kendaraan, dua motor, kecelakaan dua kendaraan bermotor resmi. Itu masuk dalam jaminan jasar harja. Tapi kalau yang di luar jaminan jasar harja, seperti lakal tunggal, lakal tunggal sama kecelakaan disebabkan perilaku kriminal. Seperti jamret atau rapok. Jadi sama yang di luar jaminan jasar harja, kerugian material. kecelakaan di luar, di materialnya kan, kendaraannya tidak kita jamin. Kita cuma jiwa. Oke. Bagaimana caranya kita bisa ke, apakah ketika kita mengalami musibah tersebut, kita ke lakalan, kita ke jasar harjanya untuk ngurusin atau dari pihak jasar harjanya? Kita nanti yang jemput bola. Oh, oke. Kita nanti jemput bola. Begitu kita dapat laporan, kecelakaan dari pihak unit laka, kita langsung, biasa kita jemput bola. Oh, itu dia. Kenapa bertiga ini satu paket ya? Oke. Sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan berikut, mengenai sudah berapa banyak yang mengklaim di tahun ini untuk masyarakat tertendal, kita menuju dulu ke lantas ya. Bapak Ferdi, ini kalau dari tadi, amnesti pajak, sudah sosialisasi keliling-keliling, tapi toh masih ada Rp6.156 juga yang masih belum datang membayar. Otomatis ini juga bisa dibantu dari pihak kepolisian ya ketika melakukan tilang. Nah, dari penilangan untuk tahun ini, untuk bulan ini, apa bulan kemarin sudah ada penilangan gabungan atau apa begitu Bapak? Jadi untuk informasi, operasi gabungan, kita sudah dua kali ya Pak ya? Iya, dua kali. Sudah dua kali tahun ini. Tahun ini? Iya, tahun ini sudah dua kali kita melaksanakan operasi gabungan. Dan di dalam operasi gabungan yang pertama, terjaring kendaraan yang tidak taat pajak dan dasara harja, itu tidak salah R2-nya 56 Juni dia Pak. 56 Juni. Sedangkan R4-nya 8. Itu waktu operasi gabungan pertama. Operasi gabungan kemarin, kita laksanakan selama dua hari ya. Dua hari. Dua hari, itu yang terjaring kendaraan yang masih kita dapat. Masih kita dapati bahwa tidak taat pajak, penunggakan pajak, itu masih 38 unit R2. Wow, dari 50-an sekarang sudah 38 ya? Iya, 38. Yang R4-nya 2. Jadi kebanyakan yang mungkin belum sampai informasi kepada masyarakat-masyarakat yang terletaknya ke tempat tinggalnya mungkin jauh di desa atau di mana, atau kurun penyampaiannya ke sana. Kebanyakan yang tidak taat pajak masyarakat yang di luar Kota Ba'ah. Di luar kecematan loba lain. Jadi kebanyakan masyarakat kita yang masih tinggal di desa, di kampung ini, mungkin salah satu faktornya itu. Mereka takut atau informasinya tidak sampai kepada mereka. Nah ini saya kira tugas kita bersama. Tugas kita bersama untuk memberikan informasi ini kepada mereka. Bila perlu kita jemput bola ke rumah-rumah yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Pih dan anggota. Saya kira itu door-to-door ya Pak, dari rumah ke rumah. Itu saya sangat memberikan apresiasi. Dan saya juga minta kalau memang ada kendala, kami lalu lintas siap bantu. Siap membantu Bapak Pih. Door-to-door, door-to-door sistem Pak, DDS ya Pak, untuk dari rumah ke rumah. Untuk jemput bola. Bila perlu kita mengambil SDNK-nya, kita prosesnya, kita antar kembali. Mungkin mereka tidak punya waktu untuk datang atau karena pekerjaan petani, sawah, dan lain-lain. Begitu Pak. Karena sedikit ribet kalau pemikirannya. Saya sebagai masyarakat biasa ya Bapak ya, saya di sini memposisikan diri sebagai masyarakat biasa. Kadang-kadang kita berpikir, kesana itu menghabiskan waktu. Jadi kalau mungkin tadi ada inisiatif dari Bapak yang door-to-door itu mungkin ya, kalau sesegera mungkin dilakukan ya sangat membantu. Dan saya mungkin sangat-sangat apresiasi juga ya. Dan saya berharap itu bisa membantu untuk mengurangi begitu. Buat masyarakat yang tidak membayar pajak, ataupun juga yang belum punya SIM Bapak. Baik, jadi khusus ya untuk Kabupaten Rotandao ini, masih banyak pengendara yang tidak memiliki SIM. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama, kita bisa lihat setiap hari masih banyak orang tua yang memberikan anaknya sepeda motor. Padahal mereka masih di bawah umur. Belum mencapai 17 tahun. Jadi, ini tugas dari saya kepada kanit saya, Kamsel Bapak Dini, untuk terus memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah. Baik itu SMP, SMA, karena masih banyak terdapat anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor. Saya kira kalau mengendarai kendaraan bermotor, tidak punya SIM, saya kira dari jasa raharja juga tidak akan. Betul Bapak. Asuransi ya? Tidak akan memberikan asuransi. Jadi, dari pihaknya syaratnya sangat teliti, sangat teliti sekali. Kalau memang terjadi kecelakaan, apalagi anak di bawah umur, kan ini sangat-sangat disayangkan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan santunan. Baik kalau kecelakaannya kecelakaan ringan. Tetapi kalau fatal, seandainya membutuhkan biaya operasi, kaki tangan yang patah atau dan lain-lain, itu dari jasa raharja tidak akan dapat memberikan sentunan apabila dia belum punya surat izin mengemudi. Oke. Jadi, saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Rotendau yang tercinta, atau OTO, dimanapun ada, ya kalau bisa, segeralah buat SIM. Segeralah buat SIM. Karena SIM itu, saya kira surat izin mengemudi. Kalau tidak ada surat izinnya, saya kira belum. Tidak bisa, ya? Tidak bisa. Oke. Jadi, saya menghimbau, kalau bisa, segera mungkin, saya akan bantu. Saya akan bantu untuk memperoleh SIM. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini kemudian saya juga lagi berpikir untuk pertanyaan tingkat kecelakaan untuk anak-anak. Sekarang anak-anak SD kelas 6 pun juga sudah mengendarai motor, Bapak. Jadi, bagaimana dengan tingkat kecelakaan nih? Apakah ada yang nambah untuk anak sekolah lebih tepatnya ya? Supaya ibu-ibu di rumah juga bisa berpikir dua kali nih, Bapak, untuk kasih anak-anaknya bau motor, gitu. Jadi, total kecelakaan di tahun 2023 ini sebanyak 34 kasus. Oke. 34 kasus di mana 12 adalah anak di bawah umur. Oke. Anak di bawah umur. Jadi, saya kira dari jumlah kasus ini, kasus laki ini, saya kira kita sebagai orang tua harus memberikan lampu merah kepada anak-anak. Atau kunci motor itu jangan simpan sembarangan di rumah. Pasti anak-anak dapat dan mereka keluar di jalan umur. Sangat disayangkan kalau mereka adalah generasi kita, generasi penerus, baru mereka terlibat kecelakaan yang merugikan diri mereka sendiri. Setuju. Ini kerja berat dari orang tua. Ya. Terima kasih. Memang kerja berat, tapi kalau sayang anak ya, sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Baiklah. Dan, saya penasaran sekali juga mengenai teks amnesti di, ini kan masih sampai Desember ya Bapak ya? Iya, Ibu. Oke. Sampai Desember. Dan, kira-kira dari keluarnya nih, sosialisasi, terus juga udah turun-turun ke publik area juga, ke pasar, ke sekolah, dan lain sebagainya. Sudah adakah yang menurun nih, dari 6.156, kalau nggak salah ya, tadi disebutkan, apakah sudah ada, sudah makin berkurang atau masih tetap? Ini juga bisa berkaitan dengan kesadaran kami masyarakat ya, untuk membayar pajak. Tapi jangan dijawab dulu Bapak, kami akan kembali saat lagi tetap di sini, tetap di Dialog Rote pagi ini. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dan di berbagai program nasional. termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik, seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung, dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Inspirasi masih di Dialog pagi dengan topik kita, teks amnesti, pemberian keringanan, dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, dan masih bersama narasumber kita yang ada di studio kali ini. Nah, saya ingin ke Bapak Petrus dulu. Bapak Petrus, untuk dari tahun ini, dari dikeluarkannya, teks amnesti ini, sampai dengan Desember sekarang itu, apakah sudah ada nih, dari 6.156 itu, yang langsung datang ke kantor untuk membayar? saya uruskan dulu Ibu Dina, terkait dengan jumlah 6.156 unit ini, ini adalah data yang mereka datang membayar. Oh, datang membayar. Yang datang membayar, kalau kita prosentasikan, saya rilis uang kembali, itu dia 34,43 persen. Jadi masih ada 65,57 persen yang belum datang membayar, jadi kurang lebih, kita kurang ada 11.000 lebih. Ternyata lebih banyak ya? Oke. Jadi memang ini, ukuran kinerja kita di UPT itu, biasanya diukur dengan, banyaknya OP lama yang datang membayar. Objek pajak lama yang datang membayar, tapi berdasarkan rilis data yang terakhir, yang ada di dalam laporan kami itu, kurang lebih adalah, 13.285 unit, dia kurang dengan 6.156, kurang lebih ada 7.000 yang belum datang membayar. Memang data secara keseluruhan itu, ada 17.887 unit. Dan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasat, bahwa memang, kami melakukan kegiatan, door to door, dan itu, melingkupi ada, 11 kecematan, termasuk mendawa juga, teman-teman bertugas ke sana, kemudian, menyampaikan yang namanya, surat tagian pajak daerah. Memang tidak semua, pada saat kita melakukan kegiatan, DTD itu, mereka membayar. Kadang juga ada yang mengatakan, bahwa nanti baru kita bayar. kita punya kewajiban untuk menyampaikan, yang namanya, surat tagian pajak daerah. Jadi, itu adalah langkah-langkah kami, untuk bertemu dengan, para pemilik kendaraan bermotor, sekaligus juga, kami melakukan, yang namanya, pendataan ulang kembali. Sambil bertugas, kita juga melakukan, pendataan ulang kembali, dan hasil, pendataan itu, mungkin juga nanti, di dalam servernya, itu disesuaikan dengan jumlah yang ada. Jadi memang, pengalaman-pengalaman, teman-teman di lapangan, dan juga, saya waktu lapangan itu, kadang-kadang, kita pergi, ada yang terima kita dengan baik, ada yang muka asam, ada yang, ya, kita harus menerima itu, sebagai bagian dari, kita punya pekerjaan. Jadi saya, senantiasa menyampaikan, kepada teman-teman depan, kita harus, menjadi pelayanan baik, kadang memang kita pergi seperti itu, tapi itu adalah bagian dari, pekerjaan kita, sebagai aparat pemupajak. Oke, tapi apakah ini, dinilai efektif begitu Bapak, ketika adanya, teks amnesti, terus juga sudah, door to door, apalagi tadi sempat dikatakan, sudah jauh sampai gendau, gitu ya. Apakah ini, dinilai efektif gitu, yang akhirnya mengunggah, gitu. Ya, efektif juga Ibu, karena ini juga, yang pertama saya sudah bilang, bahwa ini adalah hadiah bagi masyarakat NTT, terkait dengan, nanti tanggal 20 Desember, itu ulang tahun Provinsi. itu adalah salah satu bentuk, diluncurkannya, produk, atau kebijakan Pak Gubernur. Dan kalau dilihat lagi dengan regulasi, yaitu PERDA nomor 2 tahun 2010, kemudian dilakukan perubahan, dan perubahan yang kedua terakhir itu, nomor 1 tahun 2020, terkait dengan pajak, dan retribusi daerah. jadi di pasal 70 itu, Pak Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan yang namanya, tiga produk itu, keringanan pajak, kemudian keringanan sanksi administrasi, dan juga, dia balik nama kendaraan dan motor, pengurusan kedua, dan seterusnya. Seperti itu Ibu Dina. Oke, luar biasa ya. Ini semoga juga langsung sampai ke masyarakat, yang ternyata masih dalam, daftar yang belum membayar ya Bapak ya, supaya sadar akan membayar pajak. Oke. Kemudian juga, di dalam rangka kita melakukan, yang namanya pemungutan pajak, kita juga ada yang namanya, bagi hasil pajak dengan, pemerintah Kabupaten Rotendau, itu sudah diatur dengan, regulasi. Oke. Dan kita juga berharap, mendapat dukungan dari, pemerintah Kabupaten Rotendau, terutama para camat, dan juga, para kepala desa. Ya. Bahkan sampai RTRW, untuk ketika teman-teman, melakukan kegiatan DTD, mereka bisa membantu, mungkin nama, yang ada di dalam daftar, tagian itu, bisa ditunjukkan, dengan baik dan benar. Iya. Kadang-kadang juga, ya, pergi ke sana bilang tidak, oh di sini, orangnya tidak ada, oh sudah pindah, dan lain sebagainya. Oh, oke. Luar biasa ya. Tapi memang ini kerja sama semua pihak ya, supaya bisa sukses bersama ya. Ini kolaborasinya, seperti itu, dari, berarti, toko masyarakat, toko agama, kemudian dari pemerintah daerah, dan juga mungkin kami, di, samsa, ada di sana, ada lantas, ada kami dari PT, dan juga, pemirsa dari, jasara harja. Oke. Kita berkolaborasi. Oke, luar biasa. Terima kasih, Bapak Petrus. Saya menuju ke, Bapak Mirsa dulu ya. Bapak, ini kalau berbicara soal, klaiming-klaim ya. Jadi, jadi, sorry, karena kita masyarakat cuma tahu nih, jasara harja berarti asuransi gitu. Tadi sudah sempat dikasih tahu juga ke kami, bahwa, yang bisa mengklaim itu, kalau kecelakannya seperti ini, ini gitu. Dan juga sudah disampaikan bahwa, nanti dari jasara harja yang bakalan jemput bola. Tapi, kami juga penasaran, apakah, sudah berapa banyak jumlah masyarakat, di Kabupaten Rotendawa, yang bisa, yang mengklaim, di tahun ini? Seperti yang disampaikan Pak Fredi tadi, jadi, di Laka ini, sudah 34 kali Pak masuk LP ya? Iya. Jadi, sudah ada 6 orang yang MD, peninggal dunia ada 6, itu sudah kita bayar semua. Oke. Sama luka-luka, luka-luka, biasanya mereka tuh, sudah begitu kejadian kecelakaan, mereka dirawat di rumah sakit Baa, biasanya langsung dirujuk ke Kupang. Oke. Kalau sampai ke Kupang pun, juga masih dibayar sama jasara harja? Masih dibayar, masih diklaim. Oke. Sampai dengan 20 juta biar rawatan. 20 juta, maksimalnya ya? Maksimal. Oke. Terus apa yang harus kami persiapkan, sebagai korbannya itu? Selain laporan polisi tentunya. Selain laporan polisi, biodata. Biodata diri? Biodata diri. Itu saja. Oke. Luar biasa ya. Soalnya dipikirnya kayak ribet gitu Bapak. Enggak ribet sama sekali. Cepat, semenurna tidak ribet. Oke. Apalagi, langsung didatengin sama jasara harjanya ya. Oke. Luar biasa. Pak Ferdi, ini masih lumayan banyak ternyata yang belum bayar pajak. Ini bisa ambil kesempatan ini ya. Kalau tadi juga sudah disampaikan. Namun, apakah tahun ini, bulan ini, atau bulan depan, apakah masih ada lagi razia? Karena ini juga menjadi salah satu bentuk nyata. Untuk kita tahu nih, ternyata masyarakat mana yang belum punya SIM, belum bayar pajak, dan lain sebagainya. Baik, jadi terima kasih. Ya kalau untuk razia, operasi rutin kita tiap hari. Oke. Setiap hari, anggota lantai selalu operasi, melaksanakan operasi rutin. Hmm. Nah, jadi dalam operasi rutin ini, masih banyak terjaring, pelanggar-pelanggar yang mati SDNK, pajak. Hmm. Dan itu kita langsung serahkannya ke SAMSA untuk diproses. Jadi kapan SDNK-nya hidup, pajaknya dilunasi, baru bisa dikeluarkan. Motornya? Motornya. Oke, jadi istilahnya cuma ditahan doang? Atau kita bayar juga? Jadi, kita tahan, kita dikasih dengan pelangkut hilang. Oh, oke. Melangkut hilang, untuk melaksanakan sidang, untuk penyadilan. Bahkan kalau memang, kalau pelanggarnya, dia melaksanakan pelanggaran yang ringan, kita memberikan teguran. Teguran dengan cara itu. Tidak punya SIM, silahkan buat SIM. SDNK mati, silahkan perpanjang SDNK. Terus kita sosialisasi seperti itu. Dan setiap hari, kita melaksanakan operasi. Saya belum ada operasi terpusat, sama seperti operasi lilin dan lain-lain. Oke, itu adalah salah satu langkah ya, supaya masyarakat, yang tidak punya SIM, cepat-cepat bikin SIM, dan juga tentunya, yang belum bayar pajak, untuk SDNK dan lain sebagainya, itu harus ya. Oke, untuk Bapak Petrus, harapannya, ini kan sudah di penghujung ya Bapak ya, penghujung tahun, tentunya, yang dikatakan tadi, baru berapa persen itu, harapannya sebenarnya, apa begitu Bapak? Capaiannya berapa persen, di tahun ini? Sampai di bulan Desember kan, kesempatannya ya? Ya, harapan kami, kalau bisa dia 100 persen. Harapannya ya Bapak ya? Harapan kami, kalau bisa terjangkau semua, tapi, ya kadang-kadang, kendala kita di lapangan, seperti itu. Kita pergi bertemu, dan kemudian, ada yang punya niat, untuk membayar, ada yang hilang, rusak, dan lain sebagainya, ya itu membuat, penerimaan kita, agak sedikit menurun. Tapi harapan kami, bahwa, ya minimal, kalau di akhir Desember, kita bisa mencapai, 90-an persen ke atas. dari total yang ada. Memang, kita bekerja keras, tapi, kita juga tidak lupa, mengganding teman-teman, dari lantas, untuk membantu kami, karena memang pekerjaan ini, bukan, pekerjaan kami sendiri, untuk itu, tapi, teman-teman juga, dari lantas, kemudian dari jahsar harga, juga turut membantu, dan semua yang, stakeholder, juga kami berharap, supaya membantu kami. Oke, jadi. memang 17 ribu, ini unik, ini bukan, perkara kecil, cukup besar, cukup banyak. Sekarang baru 15 ya Pak? Iya. 15 ribu. Masih 2 ribuan lagi ya? Iya. Wow. 15.806, yang sudah terdaftar. Wow. Masih hilang 2 ribu ya Pak Bintu. Iya. Temukan Bapak itu di mana? Oke, jadi itu harapannya ya? Iya. Harapannya 90-an, ya maksimalnya 100 persen. Semoga berjalan dengan baik. Berikut, kalau untuk jahsar harjanya, bagaimana program amnesti pajak ini, dapat mempengaruhi jahsar harja? Iya, saya kira sudah cukup baik Ibu, teks amnesti ini, buat masyarakat, dan jahsar harja juga sudah memberikan, ikut, memberikan keringanan juga. Jadi kalau yang berapa tahun ke depan itu, kita kutip, kita kasih keringan. Oke, jadi memang selalu berkolaborasi ya. Oke, dan berikutnya nih, Bapak Ferdi nih, kita sudah di penghujung acara, dan saya minta closing statement, dari setiap narasumber yang sudah hadir. Jadi kita akan mulai dulu dari, yang menurut saya ini, yang bersentuhan langsung juga nih, sama masyarakat ya, dari Bapak Ferdi sendiri. Baik, terima kasih. Saya sedikit memberikan himbawan, kepada masyarakat Kabupaten Rotendau, tercinta, silakan manfaatkan, peluang ini sebaik-baik mungkin, sebelum ada program-program pemerintah, yang menguntungkan seperti ini. Yang berikut, saya menghimbau kepada masyarakat, agar taat berlalu lintas. Silakan, sebelum mengendarai kendaraan bermotor, yang pertama kita harus lakukan, kita cek fisik kendaraan. Kita cek kelengkapan administrasi kendaraan. Menggunakan helm, patuhi rambu-rambu di jalan, pasti kita selamat sampai ketujuan. Jadikanlah Kamseltip Carlanta, sebagai satu kebutuhan, yang pokok di dalam kehidupan kita. Sekian, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferdi, berikut Bapak Mirza, silakan. Saya mau pantun boleh? Boleh sekali, silakan. Jadi, makan kacang sama Tante Yanti. Cakep. Ayo, masyarakat, NTT, mari kita berpajak, mumpung ada teks amnesti. Cakep, luar biasa. Terima kasih Bapak Mirza, silakan Bapak Petrus. Pantun juga. Oh. Saya statement saja. Oke, silakan Bapak. Ya, untuk masyarakat Kabupaten Rotendau, kami dari Samsat, yang menghimbau bahwa dengan adanya kebijakan dari Bapak Gubernur yang tertuang di dalam Pergub nomor 56 tahun 2023, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Taat membayar pajak adalah wujud bela negara yang nyata. Demikian. Luar biasa. Ya, kalau kita orang Indonesia, kita harus taat membayar pajak ya Bapak ya. Karena pajak itu dari kita, untuk kita, dan kepada kita juga. Amin, amin, amin. Oke. Baiklah, dan terima kasih Bapak Ferdi, Bapak Mirza, dan juga Bapak Petrus. Sudah berpagi bersama kami ya. Semoga kalau ada teks amnesti berikutnya lagi, saya berharap sudah mendengar bahwa sudah berkurang banyak juga ya. Dari tadi presentasinya, makin berkurang orang-orang yang belum membayar pajak. Oke. Baik, dan pedegar, kita sudah di penghujung acara. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI NET. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI NET. Di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI NET. Tonton yang Anda dengar. RRI NET. Tonton yang Anda dengar.